Intro Hai teman-teman Koreanzone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop Yang pertama, BTS dilaporkan terlihat sedang syuting untuk proyek yang akan datang Di forum komunitas online, sebuah postingan mengunggapkan anggota BTS mengambil bagian dalam pemotretan baru mengenakan pakaian berwarna pastel Anak laki-laki tersebut terlihat bersama anggota staff lainnya di area luar ruangan Sementara beberapa netizen berspekulasi bahwa syuting itu pasti untuk MV baru Yang lain berasumsi bahwa itu bisa untuk versi lain Dynamite dilihat dari gai pakaiannya Netizen sangat senang melihat penampilan berbeda pada anggota dan perubahan kecil yang mungkin mereka alami baru-baru ini Meski sumber dari pengambilan gambar ini tidak jelas, para penggemar sangat menantikan untuk melihat materi resmi yang akan dirilis Selain itu, BTS dikabarkan akan merilis lagu baru pada bulan Mei Menurut Sport Dongga, BTS berencana merilis lagu baru di bulan Mei Mereka telah mengungkapkan bahwa mereka sedang mengerjakan lagu baru mereka Dan mereka memutuskan untuk rilis pada bulan Mei karena mereka ingin merilis sebuah lagu pada paru awal tahun 2021 Anak laki-laki ini biasanya sibuk dengan jadwal luar negeri sepanjang tahun Tetapi tahun ini karena COVID-19, sebagian besar berada di Korea dan telah menghadiri jadwal Korea Meskipun mereka sangat sibuk dengan banyak hal yang harus dilakukan, mereka masih siap merilis album baru Nantikan lebih lanjut tentang comeback BTS ini Yang kedua, penggemar Amerika Jimin BTS berdonasi untuk anak-anak yang menderita di Myanmar dan Yemen dalam perayaan pascah Jimin melalui pengaruh positifnya terus memberikan contoh sempurna kepada para penggemar Jimin mengajarkan kepositifan dan harapan selama masa sulit ini dan para penggemar mengikutinya Pada tanggal 3 April, basis penggemar, penari utama BTS dan vokalis Park Jimin di Amerika Serikat Park Jimin USA at Park Jimin USA 95 dan Jimin Data at PGM Underscores Data mempelopori acara pascah virtual yang menarik Acara ini merupakan salah satu cara yang bermakna untuk merayakan pascah sekaligus merayakan top idol nomor 1 Korea Park Jimin Acara ini melibatkan permainan menyenangkan yang dapat diikuti oleh penggemar lain di seluruh dunia seperti berburu Egy Pascah dan Jimin Bingo Dan yang beruntung telah memenangkan beberapa hadiah menarik Meski demikian, tujuan yang lebih besar dari acara tersebut terpenuhi Yaitu untuk membantu menyebarkan kepositifan dan harapan pada saat-saat masa sulit ini Solotan acara ini adalah beberapa tujuan baik Fanbase Park Jimin USA menyumbang atas nama Park Jimin untuk dua badan amal seperti Save the Children dan UNICEF USA Untuk anak-anak yang terkena dampak krisis di Myanmar dan Yaman Penggemar juga mendorong penggemar lain untuk berkontribusi membantu anak-anak tersebut Menurut Park Jimin USA, hati pascah adalah memberi kepada orang lain Donasi untuk amal Save the Children atas nama Park Jimin akan disalurkan ke dana darurat anak-anak Yang memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga di Myanmar Yang telah dirugikan oleh kekerasan mematikan sejak konflik dimulai Di sisi lain, donasi kepada UNICEF USA atas nama Park Jimin akan membantu anak-anak Yaman Yang mengalami krisis kemanusiaan terbesar dunia Anak-anak terus terbunuh dan menjadi cacat dalam konflik sementara sekolah dan rumah sakit ditutup Atau dirusak yang mengganggu akses anak-anak kependidikan dan layanan kesehatan Membuat mereka lebih rentan dan merampas masa depan mereka Ini bukan pertama kalinya penggemar Jimin BTS bergabung untuk menyumbang dan mendukung tujuan yang bermakna atas nama Jimin Berita sebelumnya Tentang donasi penggemar telah menyebar seperti dukungan untuk korban banjir di Korea Bantuan kepada para korban bencana di Beirut, Lebanon Sembangan untuk para korban topan super di Filipina Donor darah untuk menghormati ulang tahun Jimin Pohon bakau ke sebuah kota di Indonesia Bantuan untuk mendukung ibu tunggal lokal dari tiga anak di Arab Saudi Sumbangan untuk pasien kanker anak Sumbangan untuk organisasi penyelamatan hewan Bantuan beras 709 kg untuk anak-anak penderita virus COVID-19 dan masih banyak lagi Baru-baru ini, para penggemar juga bekerjasama untuk menjadikan Jimin periamal ke-139 Di hari ke-9.300 nya dan 500 ribu won Korea disumbangkan untuk membantu orang-orang terutama anak-anak dengan disabilitas fisik dan mental Tindakan dermawan dan donasi ini dipengaruhi oleh donasi Jimin yang telah dia tunjukkan kepada penggemar selama bertahun-tahun Jimin dikenal karena perbuatan baiknya dan untuk banyak donasi yang telah dia berikan untuk tujuan yang layak Jimin melakukannya secara diam-diam yang berarti sebagian dari sumbangannya mungkin belum diketahui publik Tindakan donasi Jimin yang berkelanjutan juga telah mempengaruhi orang lain termasuk penggemar yang menyumbang atau bekerjasama Untuk mengembulkan uang dan menyumbangkan atas namanya di banyak kesempatan Dapat diingat pada Agustus 2020, dilaporkan terlambat bahwa Jimin memberikan sumbangan sebesar 100 juta won kepada siswa Provinsi Jola Jumlah yang disumbangkan Jimin ini akan ditetapkan sebagai beasiswa Jimin BTS yang berjumlah 108 juta won Dan selama 3 tahun akan digunakan untuk mendanai bakat-bakat luar biasa di bidang seni di Jona 9 Februari 2020 lalu, Jimin mengubah semua meja untuk memberi manfaat bagi 1.200 siswa di Sekolah Menengah Seni Busan Dia juga mewairiskan 100 juta won ke kantor pendidikan kota Metropolitan Busan pada April 2019 Gerak tubuh dan perhatian yang ditunjukkan oleh penggemar dari seluruh dunia membuktikan betapa besar pengaruh dan kekuatan Jimin bagi penggemar Film Out yang dibuat oleh Jungkook memecahkan rekor Dynamite sebagai penjualan debut tertinggi BTS di Oricon Daily Digital Songs Chart OST Jepang baru BTS, film Out yang disusun bersama oleh Jungkook terus membuat dan memecahkan rekor besar Ini debut di nomor 1 di Oricon Daily Digital Songs Chart dengan 23.344 unduhan Menjadi debut penjualan terbesar BTS di tanggal lagu melampai Dynamite 13.985 Selain Oricon, film Out memulai debutnya di nomor 1 di iTunes Jepang dan telah menghasilkan 2 hari penuh di nomor 1 di chart OST juga memulai debutnya di nomor 1 di tanggal lagu utama Jepang, Lain Musik, Rojo Goku, dan Mumu Itu menghabiskan 2 hari di nomor 1 di chart Lain Musik Daily Film Out berada di peningkat nomor 6 di Spotify Jepang dengan 224.322 streaming Menjadi lagu Jepang oleh artis Korea dengan puncak tertinggi dalam akhiran harian di platform melampaui Stegel OST juga berkembang pesat secara internasional Film Out telah mencapai nomor 1 di iTunes di 98 negara termasuk 8 pasar musik terbesar Amerika Serikat, Jepang, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Perancis, Australia, dan Belanda Film Out telah menghabiskan 2 hari penuh di nomor 1 di iTunes Amerika Serikat Dan 3 hari di nomor 1 di iTunes seluruh dunia Di chart Spotify Global, Film Out naik 29 tempat dari tempat sebelumnya Dan masuk top 20 di nomor 19 dengan 2.614.128 streaming Ini mencatat peringkat 1 juta aliran di hari pertama pelacakan penuh Setelah perilisan Film Out, lagu solo Jungkook juga mendapat perhatian yang signifikan Jungkook adalah satu-satunya anggota BTS yang memiliki dua lagu solonya Euphoria dan My Time yang terus memetakkan selama 2 hari di Spotify Korea Euphoria adalah lagu solo BTS dengan charting tertinggi untuk kedua hari di Spotify Korea Top 200 My Time juga masuk kembali ke US iTunes Top 200 di nomor 193 Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!